Kitab Tawarih yang pertama, Pasal 9 Suku-suku bangsa Israel di Yerusalem Silsilah setiap orang di Israel dicatat secara teliti dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Orang Yehuda telah dibuang ke Babel karena mereka menyembah berhala. Rombongan pertama yang pulang dari pembuangan dan kembali ke kota-kota tempat tinggal mereka yang dulu ialah orang-orang Israel yang biasa, para imam, suku Lewi, dan para petugas baik Allah. Lalu beberapa keluarga dari suku Yehuda, suku Benyamin, suku Efraim, dan suku Manasheh tiba di Yerusalem. Salah satu keluarga itu ialah keluarga Utai, Putra Amihud, Bin Omri, Bin Imri, Bin Bani, dari kaum Peres, Putra Yehuda. Keluarga lainnya yang kembali ialah keluarga Shela, termasuk Asaya, Putra Sulungnya, serta keturunannya, juga keturunan Zerah, yaitu Yehuel, serta sanak keluarganya. Seluruhnya berjumlah 690 orang. Di antara keluarga-keluarga suku Benyamin yang kembali ialah Orang-orang itu menjadi kepala-kepala kaum. Seluruhnya berjumlah 956 orang. Tugas suku Lewih Para imam yang kembali ialah Yedaya, Yoyarib, Yakhin, Azarya, Putra Hilkiah, Bin Mesulam, Bin Zadok, Bin Merayot, Bin Ahitob, kepala penjaga baik Allah. Imam-imam lainnya yang kembali ialah Adaya, Putra Yeroham, Bin Pashhur, Bin Malkia, dan Masai, Putra Adiel, Bin Yahzerah, Bin Mesulam, Bin Mesilemit, Bin Imer. Jadi imam-imam yang kembali itu dengan sanak saudara mereka seluruhnya berjumlah 1760 orang. Semuanya orang yang mampu melaksanakan tugas mereka di rumah Tuhan. Di antara suku Lewih yang kembali ialah Semaya, Putra Hasub, Bin Azrikam, Bin Hasabiyah, dari keturunan Merari. Selain itu, Bak Bakar, Haresh, Galal, dan Matanya, Putra Miha, Bin Zikri, Bin Asaf. Juga Obaja, Putra Semaya, Bin Galal, Bin Yedutun, dan Berekhya, Putra Asa, Bin Elkana, yang tinggal di wilayah orang-orang Netova. Para penjaga pintu gerbang ialah Salum, Akub, Talmon, dan Ahiman dibantu dengan sanak saudaranya. Salum menjadi kepala mereka. Mereka bertugas menjaga pintu gerbang raja sebelah timur dan perkemahan suku Lewih. Salum Putra Kore, Cucu Eb Yasaf, Cici Korah, dan sanak saudaranya, yaitu Bani Korah, bertugas menjaga pintu masuk kemah pertemuan. Sama seperti nenek moyang mereka yang dulu menjadi penjaga pintu masuk kemah pertemuan. Orang yang menjadi pemimpin pertama tugas itu ialah Binehas, Putra Eleazar, dan Tuhan telah menyertai dia. Kemudian yang menjadi penjaga pintu masuk kemah pertemuan ialah Zaharia, Putra Meselemia. Jumlah yang bertugas untuk menjaga pintu ada 212 orang. Mereka dipilih dari desa-desa menurut silsilah mereka. Mereka semua diangkat oleh Daud dan Samuel untuk melaksanakan tugas itu. Mereka serta keturunannya bertugas menjaga pintu masuk kemah pertemuan rumah Tuhan itu. Mereka ditetapkan sebagai penjaga atas keempat sisinya yang menghadap ke timur, ke barat, ke utara, dan ke selatan. Dan sanak saudara mereka yang masih ada di desa-desa diperbantukan kepada mereka secara bergilir, masing-masing untuk jangka waktu tujuh hari. Keempat orang Lewi yang menjadi kepala penjaga pintu masuk itu dipercayakan tugas untuk mengawasi ruangan-ruangan dan perbendaraan rumah Tuhan. Karena tugas mereka yang sangat penting itu, maka mereka tinggal di dekat rumah Tuhan sebab mereka harus membuka pintu-pintunya setiap pagi. Beberapa di antara mereka ditetapkan sebagai pemelihara berbagai perkakas yang dipakai dalam mempersembahkan kurban dan beribadat. Mereka mengawasi penggunaan peralatan itu dan mereka menghitungnya pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan. Yang lainnya bertanggung jawab atas segala perkakas yang dipakai dalam tempat kudus, serta mengurus persediaan bahan-bahan, misalnya tepung yang terbaik, air anggur, minyak, kemenyan, dan rempah-rempah. Beberapa imam lainnya bertugas menyediakan campuran rempah-rempah dan kemenyan. Matica, putra sulung salum dari Bani Korah, bertugas membuat roti kurban sajian. Beberapa anggota keluarga Bani Kehat bertugas menyediakan roti khusus pada setiap hari sabat. Para penyanyi, ialah kepala-kepala keluarga dari suku Lewi. Mereka tinggal di Yerusalem, di dalam ruangan-ruangan khusus di Baid Allah dan bertugas selama 24 jam penuh. Mereka dibebaskan dari tanggung jawab lainnya dan dipilih berdasarkan silsilah mereka. Silsilah Saul Ye'iel dan Ma'akha, istrinya, tinggal di Gibeon. Ia menjadi bapak Gibeon dan mempunyai banyak anak laki-laki, yaitu Abdon, putra sulungnya, Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahyo, Zakaria atau Zeher, dan Miklot. Miklot dan anak laki-lakinya, si Me'am, tinggal di Yerusalem, dekat sanak saudaranya. Putra Ner, ialah Kish. Putra Kish, ialah Saul. Putra Saul, ialah Yonatan, Malkisu'ah, Abi Nadab, dan Esh Baal. Putra Yonatan, ialah Meribaal atau Mephiboset. Putra Meribaal, ialah Mikha. Putra-putra Mikha, ialah Piton, Melech, Tahrea, dan Ahas. Putra Ahas, ialah Ya'era. Putra Ya'era, ialah Alemet, Azmawet, dan Zimri. Putra Zimri, ialah Moza. Putra Moza, ialah Bina. Putra Bina, ialah Refaya. Putra Refaya, ialah Elasa. Putra Elasa, ialah Azel. Putra-putra Azel, ialah Azrikam, Bokhru, Ismail, Searyah, Obaja, dan Hanan. Semuanya enam orang.